Intro Diam-diam melakukan bromil di Jakarta, sel telur syah ini sudah kosong. Reino Barak ucap pasrah gak bisa dikontrol. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Kehidupan rumah tangga selebritis tanah air memang selalu menarik untuk disorot. Tak terkecuali rumah tangga syah ini dengan Reino Barak. Pernikahan keduanya pun sejak awal memang menyita perhatian. Terlebih syah ini disebut sebagai pelakor di hubungan Reino Barak dengan Luna Maya. Sejak menikah syah ini pun memilih untuk vakum dari dunia hiburan dan fokus mengurus sang suami. Ia bahkan tak tinggal menetap di Indonesia dan lebih memilih untuk tinggal sementara di Singapura. Syah ini pun disebut-sebut dengan melakukan program hamil. Di Singapura, lantaran di usia pernikahan yang ketiga dirinya juga belum dikaruniai keturunan. Belum lama ini, unggahnya memperlihatkan tangkapan layar DM Instagram yang membahas soal kehidupan syah ini kembali menyita perhatian. Dalam akun Edda Nunyinyir 9ribon999, terlihat netizen membongkar rahasia rumah tangga syah ini. Dalam unggahan tersebut, netizen menceritakan jika pelantun sesuatu itu sempat menjalani program hamil di Jakarta. Min ternyata syah ini pernah program hamil di Jakarta. Yang nanganin punakanku di salah satu RS, tulis netizen yang tak diketahui namanya itu. Namun sayang saat menjalani program hamil, syah ini mengalami kegagalan hingga tiga kali. Lantaran bermasalah pada sel telurnya. Katanya dia tiga kali program enggak jadi. Sel telurnya kosong, kata punakan dia kalau datang minta jam 3 atau jam 4 pagi. Yang enggak banyak orang melewat pintu belakang. Aku tahu pas punakan kumudi kemarin sambungnya. Sebagai seorang suami, Reino Barak pun mengaku tak menarkitkan soal jumlah anak pada syah ini. Meski belum dikaruniai keturunan, di tahun ketiga pernikahan ia mengaku pasrah dan menyerahkan segalanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya kalau ditanya seberapanya, ya sedikasinya sama Allah. Kita hanya bisa berikhtiar dan berdoa. Tutur Reino Barak. Selanjutnya memang ada beberapa hal yang enggak bisa kita kontrol, tapi sol bidisier hopeful. Hopeful pungkasnya. Panas-panasan di Tokyo, Syarini pakai tas mini 48 juta rupiah. Wujudnya gak galeng-galeng. Syarini memang kerap menjadi sorotan publik. Pasalnya apapun yang ia kenakan mampu membuat dompet bergetar. Ketika baru, Syarini terlihat berpossil santai duduk di kursi taman di Tokyo. Walaupun sendirian, Syarini tetap bergaya narut list dengan posil yang menjelaskan seperti biat ranya. Syarini pun tak lupa berdendam heboh dengan penampilannya yang selalu mewah. Yang menggunakan outfit merah dan putih, selain itu, Syarini mengenakan kajam mata putih yang senadap, dengan rok dan juga keruduk putihnya. Tak lupa Syarini menyematkan pesan singkat dalam undangnya itu. Menikmati dan mensyukuri cuaca yang sangat panas di Tokyo. Ujar Syarini dikutip pada Jumat. Tak disangka, Syarini diam-diam menenteng Telfunil dengan harga fantasi. Ladirnya tengah berada di Tokyo cepat. Pos ladirnya yang duduk santai di taman sambil menenteng Telfunil. Harga Rp48, Rp48 juta dari brand list Twitter. Tersebut mampu menuai beragam reaksi dari warganet. Tiap hari tasnya ganti, harganya gak kaleng-kaleng bubos ini. Tutur netizen. Lucu banget ish tasnya. Wow, dan si Pinky, Godly, Godly, Desain, Ibu Syarini, Istri tercinta Pak Rb, Tambah netizen lain. Baru lagi, Alhamdulillah, Ujar lainnya. Ini punya anak sebuah sedari lain dobaran Syarini bakt atau malu. Spil ukuran Mr.B suami. Jadi bagian favorit kayak semurai panjang dan juga kokok. Tidupan rumah tangga Syarini dan Rigno Barak seakan tak pernah lukur dari pemberitaan. Tidaknya sudah tak seaktif dulu di panggung hiburan, Syarini masih aktif memperlihatkan keharmonisan. Dari rumah tangganya bersama Rigno lewat media sosial. Sudah 4 tahun menikah Syarini dan Rigno Barak hingga kini masih menentikan kehadiran buah hati pertama mereka. Bukan hanya Syarini dan Rigno saja, keluarga mereka juga sama halnya. Menentikan kehadiran anak dari kedua sejoli tersebut. Bicara soal momohan, Syarini sempat mengungkap keinginannya untuk memiliki 11 anak dengan Rigno Barak. Ya pasti jadi apapun itu kan 80% usaha, 20%-nya doa itu saja. 13 anak, enggak lah kan waktu tradisi di Jepang itu ditanya mau berapa, ya saya bilang 2 atau 3. Tapi kalau istri, saya yang bilang mau 11, biar bisa Syarini football club katanya. Untuk Rigno Barak. Tidaknya belum memiliki momohan umumnya Syarini dan Rigno yang romantis dan juga harmonis. Beberapa waktu lalu Syarini pernah buka-bukaan soal kehidupan keinginannya. Terutama soal urusan rencana dengan sang suami. Lantung sesuatu itu tak ragu mengungkap bagian tubuh Rigno yang begitu disukainya halnya itu diungkap Syarini. Dalam Youtube SGTV beberapa waktu lalu. Setidaknya Syarini menjawab pertanyaan dari netizen yang dibanjakan oleh Raffi Ahmad sebagai host. Bagian tubuh suami yang jadi favorit Syarini tanya Raffi Ahmad. Dan apa berpikir panjang Syarini langsung menjawabnya. Mengecetannya bukan langsung menilai tanggung-tanggung yang dimaksud Syarini justru memberikan jawatan yang terkesan agar itu. Dimana Syarini seakan tak malu menikmati soal urusan Mr. Terry di barat. Samurai ya kan? Kan diajak orang Jepang. Ungkap Syarini yang langsung disemikah oleh Raffi dan Adi Tokatama. Tak ingin banyak orang salah tahu Syarini ini memberikan penjelasan terperinci. Maksudnya kalau orang Jepang itu, ibaratnya dia kokos seperti pedang, kekeh dan juga panjang. Samurai itu simbol dari laki-laki mantap dan gagah itu Tuka Syarini. Kendaki mengaku suami sebagai pria yang sangat gagah. Syarini justru belum dikaruniai Momohan hingga saat ini. Syarini dan Rino memilih bersabar dan menyedapkan segalanya kepada Tuhan. Terima kasih telah menonton!